Harta yang paling berharga adalah ikanila di simpokatro ini kan gurame bukan nila and for today gue akan bikin village gurame yang rapi nan indah nan sempurna pertama kita lap dulu ikannya lu sih deketin terus dari tadi di peti jadi keringetan kan dia kagak ada hubungannya itu mah si gurame ini tipenya lengket kaya hubungan baim sama paula makanya kudu dilap dulu kok lanjut kita potong kepalanya caranya dengan memotong di area belakang insangnya caranya kaya gini nih entah kanu kita potong mulai dari sirip bagian atas terus iris sampai menyentuh tulang kalau bingung tandanya gimana sampai kedengeran bunyi krek krek ya bu ibu oh gua kira sampai menyentuh jiwa raga waduh amat aku ada yang unik dari motong wilayang gurame po karena susunan tulang gurame ada yang keatas dan ada yang kebawah jadi pas motong kudu diperhatikan dan dirasain po widih sama banget tuh kaya gua sama-sama butuh perhatian ah elah toastasiun citayem yang udah lama ah 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 dua ah 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 bang tuh topik u po biar gampang motong sisi yang satu lagi daging yang sudah kepotong ditempel lagi kaya gini nih oh it's so easy guess guess di rumah kalau easy coba terangin lagi po step stepnya nah potong tuh bagian belakang insangnya tak kanu potong mulai dari sirip atas lalu don't forget nih potongnya sampai ngeluarin bunyi dan tenonet no net fillet sebelah lagi udah kepotong ih mpoma pinter baca skripnya hahaha yeay gak bantuin gue pecitraan lu yah sayang banget tuh kepalanya nah ada tips nih po bagian kepalanya bisa dijadiin sop dan kaldu tapi kalau mau dijadiin kaldu harus dibuang dulu matanya biar rasa kaldunya gak pahit namun alangkah lebih baik kalau sop dan kaldu ini dibikin dari ikan laut ya bu ibu soalnya kalau air tawar takutnya bau amis kaya mpoma eh dasar dikata gue dedok ikan kali wow kalau dipotong-potong kaya kini ikannya kaya berasa fancy ya nih po info tambahan lagi biar mpoma makin pinter kaya amanah pususi filet ini ada dua bagian yang ini bagian atas dan yang ini bagian perut dan yang putih-putih itu lemak ikan po editor iya monculin gimana info dari gue juga gak kalah keren kan cakep ini bisa jadi solusi buat ibu-ibu di rumah kalo bosun bentuk ikannya gitu-gitu aja kaya bentukannya mpoma yang kaya tadi no hahaha waaah gua aslengkot lu waaah uma vaaah Terima kasih.